Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, aku akan membahas tentang Yang terjadi ketika kamu berada di bawah kutukan Apakah kamu pernah menyadari adanya jejak iblis di antara anggota keluarga kamu? Apakah kamu sering mengalami mimpi buruk? Apakah saudara kandung kamu, baik itu laki-laki atau perempuan Memenuhi tujuan mereka dalam hidup? Apakah ayah, ibu, dan saudara kamu pernah memutuk kamu? Apakah masyarakat sekitar kamu masih menyembah berhala? Apakah saudara kandung atau kerabat kamu ikut senang dan mendukung cita-cita kamu Atau proyek yang akan kamu lakukan? Beberapa orang gagal mencapai tujuan mereka karena adanya suatu kutukan atau mantra Ada kasus di mana orang kesulitan untuk berhasil dalam keuangan, pernikahan, dan lainnya bukan karena mereka gak baik Mereka bekerja keras panjang hari, dari tahun ke tahun, namun hanya mendapatkan sedikit atau bahkan gak mendapatkan apa-apa Maksudnya adalah penghasilan kamu sebenarnya cukup untuk membeli sebuah mobil Tapi nyatanya saat kamu ingin mendepe sebuah mobil, ada aja halangannya Entah itu, tiba-tiba kamu mengalami suatu kecelakaan yang harus membuat kamu berobat ke rumah sakit Uangnya pun terpakai, atau kamu membantu orang tua yang sedang mengalami kesulitan Atau saudara kamu ingin meminta pertolongan yang kamu harus mengeluarkan sejumlah uang Jadi ada aja alasan di mana kamu itu gak bisa membeli mobil tersebut Jadi seakan-akan kamu gak mendapatkan apa-apa dari hasil kerja keras kamu Memang ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya masalah yang bukan bersifat rohani atau spiritual Tapi sekiranya kamu merasa ada yang gak beres, ada yang janggal di kehidupan kamu, di keluarga kamu Maka kamu bisa berdoa untuk mematahkan kutub keluarga yang disertai dengan ayat-ayat Alkitab Kalau mamaku bilang adalah doa yang memperkatakan firman Tuhan Kutukan keluarga adalah masalah generasi dan hanya dapat diselesaikan dengan doa peperangan, pembebasan, dan melalui penebutan dosa Pernyataan jahat dari seseorang di dalam sebuah keluarga dapat berdampak negatif pada tujuan hidup di keluarga tersebut Kutukan leluhur atau kutukan nenek moyang adalah salah satu bentuk lain dari hambatan iblis untuk mencegah kesuksesan Banyak masalah yang mengganggu orang saat ini dimulai dari fondasi awal mereka Mungkin dari kesalahan orang tua, kutukan dari seseorang di jaman dulu terhadap leluhurnya, adanya perjanjian atau kesepakatan dengan pendukun, dan sebagainya Ketika seorang anak Tuhan sedang mengalami kutukan, dia akan mulai merasakan kelesuan secara bertahap Penurunan pangkat, rasa malu, kelaparan, hutang, dan kemudian meluas menjadi kemiskinan Keterlambatan pernikahan, perceraian, kematian, sakit, dan lain-lain Kutukan tertentu dalam keluarga dapat memicu begitu banyak masalah dalam hidup seseorang Dalam kebanyakan keluarga, kutukan yang menguasai takdir seseorang adalah kutukan bahwa seseorang tidak akan berhasil Jadi sangat menyedihkan melihat tingginya tingkat kegagalan, kekecewaan, dan kekacauan saat sudah berada di ujung terobosan Jadi contohnya, kamu sudah harus mengalami kenaikan pangkat karena kamu sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan tersebut Tapi ada saja alasan dari atasan kamu untuk kamu tidak naik pangkat Malah berikan kepada kandidat lainnya yang mungkin baru beberapa tahun bekerja di perusahaan tersebut Dan kamu mulai mengalami goncangan dan bertanya-tanya kenapa ini terus terjadi di dalam hidup kamu Banyak orang menderita kutukan yang mereka sendiri tidak tahu apa penyebabnya Karena kutukan itu sudah terjadi sejak lama di garis keturunan mereka Faktanya kutukan-kutukan inilah yang menjadi alasan mengapa kebanyakan orang sangat jauh dari berkat yang seharusnya mereka terima Karena kutukan inilah kamu melihat orang tua, om, tante, saudara, sepupu, atau kemonakan mengalami perceraian Dan kamu melihat betapa rumitnya rumah tangga kamu saat ini Dan kamu bertanya-tanya apakah mungkin aku akan bercerai juga seperti yang sudah terjadi di seluruh keluarga besar aku Kutukan juga yang menyebabkan kamu melihat orang tua, om, tante, keluarga besar kamu itu mengalami penyakit yang berulang dan meninggal dengan cara yang sama Ada begitu banyak orang yang bekerja keras, brilian, dan berbakat Tetapi hari ini iblis telah mengikat kehebatan mereka Orang-orang yang terdampak berpikir bahwa mereka sedang bergerak maju Padahal mereka sedang mengalami kemandekan Ini bukan karena mereka menyakiti hati Tuhan atau mereka melakukan satu hal yang jahat Tetapi mungkin penyebab utamanya adalah hal-hal jahat yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita Melalui korban darah sebelum mereka meninggal Jadi sebagai anak Tuhan kita perlu lebih banyak berdoa untuk mematahkan efek-efek jahat dari kutukan-kutukan ini dalam hidup kita melalui darah Yesus Jangan takut karena masih ada harapan bagi kamu di dalam Kristus selama kehidupan doa kamu gak pernah padam Maka kamu pasti akan bebas dari kutuk Kutukan apa yang dapat dilakukan terhadap seseorang? Kutukan bisa membuat perjalanan 10 hari menjadi 100 tahun Kutukan bisa membuat seseorang gak memiliki apapun meskipun dia memiliki uang Kutukan bisa membuat seseorang bekerja di luar rencana dan tujuan Tuhan atas hidupnya Kutukan bisa membuat pria atau wanita menikah dengan orang yang salah Kutukan bisa mempengaruhi seseorang untuk dekat dengan orang yang salah Kutukan bisa membuat seseorang menghabiskan uangnya untuk penyakit atau hal-hal yang gak perlu Kutukan generasi dapat membawa seseorang mundur dan merusak reputasinya Kutukan leluhur dapat membuat seseorang tertekan, bingung, dan bahkan menjadi sakit jiwa Aku sudah pernah share ke kalian video di mana mamaku dan juga aku ikut terlibat di dalamnya Melayani sebuah keluarga yang terkena kutuk di mana beberapa orang diantaranya mengalami gangguan jiwa Dan ini terjadi ketika mereka semua sudah mengalami kesuksesan Bahkan ada yang saat sudah pulang dari luar negeri untuk mengambil studi Dan setibanya di Indonesia mulai mengalami gangguan jiwa Kalian bisa tonton videonya karena aku sudah share secara detail di video tersebut Kutukan orang tua, terutama ibu, dapat membuat kamu tetap berada di dalam lubang kemandekan, keterbatasan, dan penolakan Beberapa kutukan dapat membuat seorang wanita menjadi tidak subur atau tidak dapat melahirkan remat Ketika kutukan ditujukan kepada seseorang, maka kutukan itu membuat orang tersebut mengembara tanpa tujuan Jadi jika kamu merasa ada kutukan tertentu dalam keluarga kamu Ada kutukan tertentu yang kamu merasa dalam diri kamu Maka kamu akan merasakan kemiskinan, kesulitan, kesedihan, penundaan pernikahan, usaha yang sia-sia, dan lain-lain Beberapa kutukan dapat membuat seorang wanita atau pria tidak mau tinggal dengan hanya satu orang Jadi jika kamu dari keluarga poligami, maka kutukan yang diwaskan secara turun-temurun Akan memaksa kamu ikut serta dalam pernikahan poligami juga Jika kamu siap untuk bebas dari kutukan generasi, lakukanlah hal berikut ini Berikanlah hidup kamu kepada Kristus, akuilah dosa kamu dan tinggalkanlah dosa itu Gak ada kutukan yang dapat dipatahkan jika kamu terus berada dalam dosa, bahkan dalam dosa yang sama Mintalah belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas setiap dosa leluhur Bersandarlah pada firman Tuhan dalam doa-doa kamu agar doa-doa kamu lebih efektif Lawanlah iblis, jangan pernah memberi ruang kepada iblis dan jangan terkoda kepada godaan-godaannya Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke Youtube channel Darwina Krisandi Kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video Sub indo by broth3rmax